Oke, selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kita bergabung lagi di TES Hakava. Hari ini adalah pertemuan yang ke-26, tanggal 30 November 2021. Silahkan Julaosu, Lilaosu. Julaosu, hari ini saya ingin menonton. 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 Jumlah ini kami ingin menonton. Julaosu, ini saya ingin menonton. Julaosu, hari ini saya ingin menonton. Jepang juga ingin menonton. Ini saya ingin menonton. Sampai tung great ini secara kules, mereka ingin menonton ut monitors. yu-nong-ngai ke kan-taham ngai-ngai-ngai funsiong kai kan-taham ibu-nih ngai-ngai-ngong ha-ha-ka-nyin kai-ngai-ngong muna-ha-tai-ka duoplu lima-no-fem-ber ha-ka-fa-ngong-ngai-ko-ngah ngai-ngong-ngai-ngho-kwa-e-kho duoplu lima-no-fem-ber ha-ka-fa-ngong-ngai-ko-ng sip-ji-nye-si-p-mum-ha-o sip-ji-nye-si-p-mum-ha-o nnkyi-sip-mum-ha-o chen-ki-tau-nye-hatu-nhong-ho-a ap chen-ki-tau-nye- ap kè-ngi- nye-t nye-thi столько m-a-a-y-nye-t-i affe yuh-hmu nye-thi nye-thi Selamat malam. 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 Daerah-daerah saya mendengar masih banyak sekali guru-guru yang tidak dihargai. Mendapat gaji bulanan itu sangat rendah, sangat kurang untuk kehidupan mereka tidak cukup. Oleh sebab itu, kita harapkan pemerintah bisa memperhatikan kita harus menghargai guru, posisi guru. Semua guru berjasa. Tidak ada guru, tidak ada kita. Semua orang seperti itu. Sebenarnya, kita harus menghargai guru-guru untuk menghargai guru-guru untuk menghargai guru-guru. Ini salah ketik. Dikuku, lantitiru. Dikuku, lantitiru. Maksudnya, tidak ada yang berdisek katakan. Lalu tidak dihargai, tidak akan dihargai. Peri lakunya tidak dihargai, jadi ada yang berdisek di dalam hal pangg yang berdisek. Orang-orang bahawa tanpa tan da-ja-sa Terima kasih telah menonton 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 di mainland China, di daratan, Tiongkok daratan itu dipilih 10 September. Ini ada sejarahnya, bukan sejarah sebetulnya, ada alasannya. Karena apa? Karena semester baru untuk China, jadi permulaan sekolah itu awal September. Awal September. Jadi dipilihlah tanggal 10 September. Jadi sebelum perkuliahan mulai atau sebelum pelajaran mulai, hari pertama itu dijadikan jauh shi jie. Jadi tanggal 10 September ini merupakan hari pertama. Sebelum kita belajar, kita sudah menghargai laoshi dulu. Kita lewati lagi satu hari namanya jauh shi jie. Karena itu permulaan semester baru. Sin-de-suen-nen kaisi, hok yang kaisi. Jadi jauh shi jauh di ke-9 sep hor. Nah, Taiwan bukan jauh, Taiwan jauh shi jauh kyu jat ni sep hor. Kyu jat ni sep hor. Cuma ewa shi jauh kyu jat ni sep hor, Terima kasih telah menonton. 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 Sekarang sudah menjadi sekolah menengah Ini dulu Zaman dulu Tahun 1746 Ini berdirinya Waktu ini boleh dikatakan Ini adalah pusat belajar Ini yang mendirikan orang Hakka Hakka yang dikatakan Di kota Meijou Di kota Meijou Kita akan dikatakan Nah, kita akan dikatakan Ini aneh ya Di rumah-rumah kok ada tanda-tanda ini apa sih? Ini yang tidak berbicara Ini adalahưanya Muka yang 컬러 Awak juga Saya ingin boleh menggunakan mother-とautre-tanda istro Kita akan dikatakan Jika Andamen Jadi ya, kalau kita belum pernah pergi ke China, ini kita coba lihat ya. Kadang-kadang kalau kita pergi ke Moyan, kalau kita pergi ke China, kita bisa lihat ya, di rumah, rumah abu ini, rumahnya marga apa, marga apa gitu ya. Depannya ini ada tugu-tugu ini, tugu-tugu batu. Nah ini tandanya, satu tugu ini satu orang. Siapa yang ada di dalam rumah ini yang sudah menjadi sarjana atau menjadi pejabat, akan dibikinkan satu. Untuk mengingat. Jadi kalau di depan rumah itu ada banyak batu, bangga banget. Ini kebanggaan bukan hanya untuk keluarga ini sebetulnya, yang bangga satu kampung loh. Satu kampung sudah merasa happy banget, mereka semua berbangga, kalau sampai ada anggota warganya dia, itu menjadi sarjana atau menjadi pejabat. Ini adalah tanda-tandanya. Ini terbuat dari batu, seperti ini. Jadi ini bukan untuk dipamerkan ya, bukan hanya untuk dipamerkan gitu ya, bukan itu. Tapi maksudnya adalah memberi semangat kepada keturunannya, kepada yang di bawah untuk meniru, supaya semangat belajar seperti leluhur mereka. Oke, jadi cokyung ya, ada banyak fungsinya di sini. Bukan hanya sebagai pertanda, tetapi juga memberi semangat kepada anggota keluarga yang lain, supaya mereka juga ikut rajin belajar. Pendidikan diutamakan, supaya bisa mendapat ini. Kalau enggak ada pendidikan, enggak bisa. Supaya bisa mengejar, supaya semua bisa belajar. Nah, orang HK yang ternama banyak sekali. Saya milih beberapa, coba kita lihat ya. Mereka ada ciri khas apa sih? Yang pertama saya kenalkan di sini adalah Wen Tian Xiang. Wen Tian Xiang Segeja Renung. Dia adalah seorang penyair, seorang politikus, pada tahun-tahun terakhir dinasti Song Selatan. Nansong. Dia adalah seorang sastrawan, sebetulnya juga. Seorang penyair, seorang politikus, Wen Tian Xiang. Kita lihat tahunnya ya, dari tahun 1236 sampai 83. Kemudian yang kedua, Hong Xiuquan. Hong Xiuquan ini juga, dia adalah seorang pemimpin pemberontak Taiping, Taiping Kiengok. Melawan dinasti Qing. Ini sudah akhir-akhir dari dinasti Qing ya. 1814, Hong Xiuquan. Yang ketiga, Sun Chong San. Nah, Sun Chong San ini mungkin kita lebih mengenal dengan nama Sun Yat San. Kalau di Indonesia, seringkali di buku-buku, dia akan ditulis namanya Sun Yat San. Sun Chong San. Dia adalah seorang negarawan, seorang dokter. Dia menggulingkan dinasti Qing. Dan setelah bertempur sekitar 10 kali ya, dia kalah 10 kali, ke 10 kalinya. Dia kalah 9 kali. Ke 10 kalinya itu dia baru menang. Berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republic of China. ROC yang sekarang dipakai oleh Taiwan. Istilah ini. ROC yang sekarang dipakai di Taiwan. Dia adalah seorang negarawan. Dan dia dokter. Dia belajar di mana? Dia belajar di Hawaii. Bayangkan pada tahun-tahun ini, dia umur 13-an, dia pergi ke Hawaii untuk sekolah. Luar biasa. Bisa dibayangkan enggak? Tahun ini loh. Jadi boleh dikatakan satu abad. Yang lalu ya, lebih dari satu abad. Mereka sudah bisa keluar negeri. Belajar di keluar negeri. Ini yang tadi disebut yap gian yin. Yang sekolah di ini, yang tadi dikatakan sekolah di sini, dia ini seorang negarawan juga, seorang politikus, seorang ahli strategi militer. Dan dia pernah, pokoknya banyak sekali jasanya, langsung membaca di internet, jasanya dia banyak sekali. Dia pernah menolong Sun Cong San, menjadi partnernya dia. Sampai akhirnya, dia sampai bisa menggulingkan yang namanya Siren Pang, dan kemudian sampai membuat Teng Xiaoping yang sebagai pemimpin. Jadi jasanya dia besar sekali. Ada satu museum di Dekan Meijian. Itu langsung tahu pasti lokasinya ya. Itu ada satu museumnya Ye Zien Ing. Dia ditunjukkan semua yang pernah dia perbuat sejarah hidupnya dia. Gede sekali tempat itu, dan cantik banget tempatnya, lokasinya. Ada satu museum Ye Zien Ing. Kalau pergi ke Congkok, kita mampir di situ. Ye Zien Ing. Kemudian yang terkenal lagi adalah Teng Xiaoping. Kalau Indonesia akan bilang Teng Xiaoping. Teng Xiaoping. Teng Xiaoping. Teng Xiaoping. Dia juga seorang negarawan, seorang pemimpin reformasi Tiongkok. Kita tahu bahwa Congbo ini pernah mengalami masa-masa, terutama pada waktu ada revolusi budaya, dan sebagainya, tahun 1966 sampai 1976. dan kemudian dengan berkat Ye Zien Ing dan Teng Xiaoping ini, akhirnya, Congkok bisa mengalami reformasi. Gai ke kaifang. Congkok baru bisa maju seperti sekarang. yang sekarang, yang sedang sekarang, yang sedang yang sedang berkat, yang sudah mengatakan Seng Xiaoping. Teng Xiaoping ini, yang sudah menikmati, yang sudah menikmati, yang sudah menikmati. Ini disini, itu adalah Teng Xiaoping. Nah, kalau dilihat dari Wen Tiansyang Oh iya, satu hal lagi saya ingin tegankan Kalau Sun Chong San tadi pergi sekolah di mana? Sun Chong San belajar di mana? Di luar negeri? Hawaii Tuan Xiaoping ini juga pernah belajar di luar negeri loh If you tell now, kami lebih berp cuba ke-kalkan Marjusan Jangan lupa kacauan Jangan lupa semua sta-bahu Ma lapar-bahu Di luar Unknown Sekarang dia tidak dikambar Bisa kamu campurкт can pulang Beиса Damanya também Ini keberhasilan dia. Keberhasilan dia ini juga enggak bisa dimungkiri karena kemauannya dia belajar. Saya bisa belajar. Ini adalah semangatnya. Li Kuang Yao juga pernah belajar di luar negeri. Kalau Li Kuang Yao benar-benar sekolah. Dia adalah luar biasa. Dia belajar di Cambridge. Dia belajar di Inggris. Nah, dari Leng Tian Xiang sampai Li Kuang Yao, ada satu persamaan enggak di antara mereka? Yuma'i yong kemau? Yuma'i yong kemau? Yuh. Juan putu su ya? Juan putu su ya? Tiga, juan putu su. Anjumai? Juan putu su. Juan putu su. Juan putu su. Tiga, juan putu su. Mereka sangat berdasa Untuk negara Kenapa mesti sekolah Apa yang mereka lakukan setelah belajar Setelah ada ilmu Lalu mereka berdedikasi Sehingga mereka berdasa Dalam penguat Terima kasih. 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 Walaupun seperti ya misalnya saya, saya boleh sekolah sampai waktu itu S1, tapi di dalam negeri saja, enggak usah sampai ke luar negeri. Tapi tetap orang tua mendorong. Kalau dia bisa sekolah, dia suka sekolah, kenapa? Enggak. Jadi hak kanyin masih mendorong pendidikan, luar biasa. Nah, sekarang kalau bicara soal orang-orangnya ini, mereka mendapat gelar tertinggi S3. Zaman itu sampai sekarang kita lihat. Nah, kalau dulu itu buka sekolah, tapi kalau saya tidak bisa di sini, di sini, di sini. Nah, kita di Jauh Kau, kita di Jauh Jauh Kau. Kita ada sekolah ini, Jauh Nan. Bisa lihat ini, kelihatan ya, di atapnya ini ada diukir. Jauh Nan Xie Xie Xie, tahun 1950. Hak Kavi kok enggak pernah buka sekolah ini. Cuma memang sekolah ini kemudian, sekarang jadi modelnya seperti ini, pintu gedeknya, pintu depannya. Karena apa? Karena tahun 1958 terpaksa ditutup. Karena waktu itu pemerintah menyita. Kita tahu bahwa ini, seringkali ada sekolah-sekolah yang akhirnya diambil alih pemerintah. Sampai sekarang masih belum dikembalikan. Sayang sekali memang, kita harapkan sekolah ini tetap menjadi milik kita. Ini adalah zaman dulu, saya dulu sering bermain di sini, di seberangnya. Karena di situ ada tempatnya, ada kenalanya kerabat kami. Setiap malam saya akan bermain di situ. Jadi sekolah ini memberikan impresi saya yang luar biasa. Nah, itu zaman dulu, tahun 1950-an. Sekarang bagaimana? Sekarang setelah reformasi, Hak Kanyin tetap aktif di pendidikan. Ini adalah sekolah tiga bahasa yang pertama di Indonesia. Di satu suara, di Malifun. Di dua suara, di mana? Kita lihat. Hak Kanyin, cekai, ikan, 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 ikan. Sizi ikan, kait di satu suara, Di Jember, juga sekolah tiga bahasa. Ini adalah modal tunggal, modal pribadi satu orang, swasta. Waktu itu ada konjen China yang berkunjung ke sana. Ini di Jember. Kemudian di mana lagi? Di Bandung. Di Wanlong, di Bandung. Wanlong, mengaitu Yayu. Juga tiga bahasa. Ini adalah pendidikan Confucius pasti. Karena Confucius sangat mementingkan Dren, Dren, Juseai. Bagaimana mengasihi. T, moral. Pendidikan moral. Ini adalah tokoh-tokoh Hak K di Jakarta. Yang sedang ada acara di situ. Ini rasanya waktu tujuh belasan. Waktu tujuh belasan. Jadi pengurus-pengurus Hak K pada hadir. Ini adalah sekolah yang mereka peta. Jadi orang-orang Haka di Indonesia. Haa yin-ni di Haka ini. Haan hai 11 cunggu syugau. Saya tidak mengatakan kong teta. Memangai. Konya, gjenin ke gjenin ke gjenin ke gjenin ke gjenin ke gjenin. Haan haa. Tai kak ke gyalin ke gjenin ke gjenin ke gjenin ke gjenin ke gjenin. Koy hok tuk. Koy hok tuk. Di sana. Maha si kusirkan ini. Ini juga orang Hakka Dia adalah koordinator di Little Sun School Kemudian ini Ho Xiaojian Dia juga Hakka Dia adalah koordinator Bahasa Mandarin di Alien School Ho Xiaojian Loh Su Juga Hakka Yin Kemudian ini saya Saya di UK Petra Di Bahasa Mandarin Jadi ini semua adalah Hakkamoi Hakkamoi semua Sekarang sudah bukan Namin Yin Ada Hakkamoi di sini juga Berperan di dalam pendidikan Saya sekarang ada beberapa peribahasa Hakka tentang pendidikan Saya sudah memberikan Han Yipin Yin-nya sudah ada Hakka Fan yang ngekong Terus kemudian ada artinya Di sini saya minta bantuan Cu Laosu saja ya Cu Laosu Saya mau ayah badan Testing Saya mau ayah badan Itu artinya Konsentrasi Belajar dengan sungguh-sungguh Jadi kalau kita serius Satu huruf itu pun Dia mempunyai nilai Dia mempunyai harga Jadi enggak boleh sembrono melewatkan Satu huruf Tidak boleh ada satu huruf pun yang terlewatkan Satu huruf Itu nilainya tinggi Tuk su oi zon sim Yit si sete cian kim Saya tidak tahu yang saya lakukan Tuk su oi zon sim Yit si sete cian kim Yit si sete cian kim Yit si Si saya tidak tahu yang saya lakukan 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 Yit si sete cian kim Tuk su oi zon sim Atau zon sim Kalau kita belajar dengan kiat Rumah gubuk Mau itu rumah gubuk Bahkan ada orang mengatakan Mau u, mau vang itu adalah wc Ada orang ngomong Toilet, rumah yang jelek Itu pun bisa menghasilkan Orang yang bisa berjasa Orang yang bisa menjadi sarjana Orang yang bisa menjadi pejabat Jadi tidak dilihat Di mana dia belajarnya Tapi rajinnya Yungkung dusu Belajar dengan rajin Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Launun, nencawisi Dia juga Nggak ada yang tisik Ini enggak lama Untuk suhu Hakmu cuo Kan nggak bisa baca Jadi seperti orang buta Karena enggak sekolah Tuk suhu Hat mu cu Hat mu cu Mata ya Hat ini buta Tuk suh Tidak sekolah Hat mu cu Seperti orang buta Ciliuk ke Han seh Heu cem Heu cem Heu cem Heu cem Jadi masih kecil curi jarum Cen Jarum cem Itu jarum Heu cem 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 Belajar untuk menjadi orang jahat Menjadi orang yang jelek Kebiasaan jelek Kalau belajar itu cuma perlu tiga hari Tapi kalau belajar menjadi orang baik Belajar kebiasaan-kebiasaan yang baik Itu perlu waktu yang lebih lama Yausan nyen Perlu tiga tahun untuk belajar yang baik Jadi belajar jahat itu Belajar jelek itu gampang Tapi belajar baik Heu cem 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 Sekarang lebih cepat lagi Belajar berapa jam saja sudah bisa belajar jelek Heu cem Heu cem Tiga 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 Heu cem Ini ada beberapa Masih ada tiga lagi Tidak memberikan contoh yang baik Itu mengajarkan sesuatu yang jelek pada anak cucu Jadi kalau kita yang sudah dewasa Kita langsung menunjukkan contoh yang baik Kau fai zisun 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 Tiki uke Jadi berarti hartanya banyak ini Kacoy ini artinya harta keluarga Harta rumah Itu ada banyak sekali ya Tapi kamu punya uang banyak itu percuma Lebih baik apa kita mempunyai Keterampilan walaupun keterampilan kecil Itu punya milik kita sendiri Itu punya milik kita sendiri Kita harus mempunyai kemampuan Jalanan itu kalau dijalankan lama-lama rata ya kan? Harus diinjak-injak supaya jalan itu menjadi rata Kalau manusia, orang Kita harus belajar Baru bisa berhasil Kalau kita enggak belajar Enggak berhasil Kita mau berhasil Kita harus belajar Kita harus belajar Kita harus belajar Kita harus belajar Donegan sambil kita harus belajar Hora Ketika kita harus belajar Dan kita harus belajar Lalu Terima kasih telah menonton Kita punya banyak sekali kata-kata peribahasa seperti ini Bagus-bagus peribahasanya Karena hak kanyin kan terpelajar Jadi bisa mengeluarkan peribahasa-peribahasa yang bagus-bagus Ini adalah peribahasa-peribahasa hak kak Kita bisa belajar macam-macam disini Ini adalah salah satu Ini di musim Ini boleh dikatakan Petuah dalam keluarga Di dalam keluarga itu ada peraturan sendiri-sendiri Tapi bagaimanapun kita melihat Hak kanyin itu sangat ketat di dalam menjaga Anak kecil ya Diajar oleh orang tua Oke saya menciptakan ini Saya ingin mengajak Supaya kita semua Nggak ingin cekah Saya katakan Hentzi hau Itu bangga Kita bangga sebagai orang hak kak Ini yang ingin saya tanamkan Terus terang ya Saya dulu waktu kecil Saya berhentikan Saya bertutusi remarks Saya berhentik Saya berhentik Saya berhentik Kerja saya �ima TEhtekah Karena kita Kita berhentik Terima kasih. Terima kasih. Dengan lantang kita akan mengatakan Saya berhati-hati. Saya bekerja. Ini tujuan saya hari ini Mengajak supaya kita ini Bangga dengan prestasi Yang dulu-dulu Orang-dulu Menanggupi Menanggupi Kita berkualitas Menanggupi Kita berkualitas Kita akan memikirkan Kita harus memikirkan Kita tidak memikirkan Kita harus memikirkan Kita tidak memikirkan Kita tidak memotong kita selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih